Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kita berhitung adik-adik pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari KPK dan FPP dari dua buah bilangan ya menggunakan faktorisasi prima sehingga kita akan mencari faktorisasi prima dari 18 dan 28 terlebih dahulu kakak akan menggunakan ponfaktor untuk mencari faktorisasi primanya sehingga kalian harus tahu urutan bilangan prima mulai dari antar kecil bilangan prima mulai dari antar kecil yaitu 2 3 5 7 11 dan seterusnya kita membagi 18 maupun 28 menggunakan bilangan 2 terlebih dahulu apabila tidak bisa kita coba dengan 3 dan seterusnya paham Hai 18 bilangan kenap sehingga pasti dapat kita bagi dua hasilnya sembilan sembilan dapat dibagi tiga merupakan bilangan prima ketika sudah menghasilkan bilangan prima maka ponfaktor kita anggap sudah selesai kita lanjutkan ke bilangan 28 28 dapat kita bagi dua hasilnya 14 14 dapat kita bagi dua hasilnya 7 7 merupakan bilangan prima sehingga ponfaktor kita anggap sudah selesai selanjutnya kita tuliskan faktorisasi prima dari 18 dan 28 perhatikan ponfaktornya dua dikali tiga tiga tiganya ada dua berarti tiga pangkat dua Hai 28 dua duanya berapa ada dua dua pangkat dua dikali tujuh Hai kalau bagaimana cara mencari KPK nya untuk mencari KPK kita menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi prima ya apabila ada yang sama namun berbeda pangkatnya untuk mencari KPK kita menggunakan yang paling besar dua dan dua pangkat dua mana yang lebih besar dua pangkat dua ya pangkat dua dikali tiga pangkat dua dikali tujuh dua pangkat dua berapa empat kali tiga pangkat dua sembilan dikali tujuh Hai hasil dari empat dikali sembilan dikali tujuh adalah dua ratus lima puluh dua ya KPK nya adalah dua ratus lima puluh dua lalu FPB nya berapa karena kalau KPK tadi menggunakan seluruh angka kalau FPB hanya menggunakan angka yang terdapat di kedua faktor risasi prima maksudnya gimana 7 hanya ada di 28 di 18 tidak ada 7 sehingga tidak kita gunakan tiga juga sama hanya ada di 18 di 28 tidak ada sehingga tidak kita gunakan kita menggunakan 2 yang terdapat di 18 dan 28 tapi ini berbeda pangkatnya ketika berbeda pangkatnya kalau KPK tadi menggunakan yang paling besar kalau FPB justru menggunakan yang paling kecil berarti dua sehingga KPK dan FPB dari 18 dan 28 ketawa adalah KPK nya 252 FPB nya 2 apabila kalian sudah paham kalian luar biasa sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh